Oke, soal nomor 5 Kelarutan PbSO4 dalam Kelarutan PbSO4 adalah 1,4 x 10-4 molar Pada suhu sekitar 30 derajat Bila dilarutkan dalam Kelarutan K2SO4 0,05 molar Kelarutan PbSO4 menjadi Oke, ini berarti ion senama ya Pertama, kita punya PbSO4 PbSO4 ini kalau kita uraikan menjadi Pb plus 2 ditambah SO4 min 2 Nah, kelarutannya dia adalah S-nya itu 1,4 x 10-4 Kemudian, dia dilarutkan dalam Larutan K2SO4 Ini kalau diuraikan menjadi 2K plus ditambah SO4 min 2 Oke, ini konsentrasinya 5 x 10-2 Nah, disini kan ada ion yang sama Ion yang samanya tuh ini SO4 min 2 SO4 min 2 Kita disuruh nyari Kelarutan PbSO4 ini Dalam Larutan K2SO4 Tapi sebelumnya Kita harus Tahu dulu berapa sih KSP dari PbSO4 ini Nah, ini kan belum ada ya Berarti kita cari dulu KSP Untuk PbSO4 Untuk PbSO4 Rumus KSP-nya gimana? Ini kan semuanya Koefisinya 1 kan? Berarti KSP-nya adalah S S kuadrat Masukin aja ini S-nya langsung S-nya adalah 1,4 x 10 pangkat min 4 Pangkat 2 Langsung dikuadratkan Hasilnya Hasilnya adalah 1,96 x 10 pangkat min 8 Oke Nah, kita udah dapet ini KSP dari PbSO4 Rumusnya adalah Konsentrasi Dari Pb12 Dikali konsentrasi Dari SO4 min 2 Kalau ada ion yang senama Nanti Konsentrasi ion yang senamanya Ini kita gantikan Dengan Yang Yang tadi Disini kan dilarutkan KSP-2 SO4 kan? Berarti Untuk SO4 min 2 disini Berapa konsentrasinya? Koefisinya sama Berarti konsentrasinya juga Sama Yaitu 5 x 10 pangkat min Min 2 Berarti disini Untuk kelarutan Atau si Apa? Konsentrasi SO4 min 2-nya Juga sama Ini kan Ion yang senama Jadi disini 5 x 10 pangkat min Min 2 Oke Kita mau cari Kelarutan Ke BSO4 Dalam K2 SO4 tadi ya KSP-nya kita masukin 1,96 x 10 pangkat min Min 8 Kemudian ini konsentrasi Dari PB plus 2 SO4-nya kita masukin 5 x 10 pangkat min Min 2 Oke Dapet nih PB plus 2 Berarti 1,96 x 10 pangkat min 8 Per 5 x 10 pangkat min Min 2 Hasilnya berapa Hasilnya berapa 1,96 x 5 0,04 x 10 pangkat min 10 pangkat min Ada? Oke Jawabannya berarti Yang C Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!